Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk video kali ini saya akan root dan unlock STB ZTE B760H Untuk peralatannya antara lain 1 STB ZTE B760H 2 USB Mail-to-Mail 3 Laptop 4 Driver Mediatek 5 Aplikasi SP Flash Tool 6 Kimber STB Setelah semuanya peralatan sudah siap Kita installkan driver Mediatek terlebih dahulu Jadi untuk driver Mediatek ini perlu kita installkan Karena kita akan menghubungkan STB ZTE B760H yang chipsetnya Mediatek dengan PC atau laptop Untuk STB tipe ini chipsetnya sama dengan HP atau Smartphone ya teman-teman Kita installkan driver Mediatek di laptop atau PC dengan tujuan supaya laptop atau PC bisa terhubung dengan STB B760H yang menggunakan kabel USB mail-to-mail Jadi untuk driver Mediatek disini funksinya sebagai jembatan yang menghubungkan Antara STB ZTE B760H yang menggunakan chipset Mediatek dengan laptop atau PC Tahap selanjutnya kita jalankan SP Flash Tool Dengan cara kita buka dulu folder Flash Toolnya yang sudah kita download tadi Lalu klik kanan di Flash Toolnya dan pilih Run As Administrator Dan apabila muncul tampilan Smartphone Flash Tool seperti ini klik OK saja Untuk tampilan Flash Toolnya seperti ini ya teman-teman Dan untuk settingannya sebagai berikut Di bagian Download Agent kita biarkan saja Di bagian Scatter Loading File kita klik Choose Yang nantinya kita diarahkan ke folder penyimpanan file firmware Yang sudah kita download tadi Lalu klik filenya dan klik Open Di bagian Authentication File kita biarkan saja Di bagian Download Only disini saya biarkan saja Lalu kita klik Download Kita beralih ke STB nya Tancapkan USB Mail-to-Mail ke laptop atau PC terlebih dahulu Dan STB dalam keadaan off tombol powernya Lalu tancapkan USB Mail-to-Mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop tadi Ke port USB 1 yang berada di STB Nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini Proses flashing sedang berjalan Dan ini memerlukan waktu lumayan lama Dan kita tunggu sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita tutup aplikasi SP flash toolnya Kemudian kita ke tahap selanjutnya Yaitu kita hubungkan STB nya dengan TV Dan kita setting resolusinya terlebih dahulu Karena setting default resolusi di STB ini masih 720x60 Sedangkan di monitor LCD saya resolusinya 1080x60 Bagi teman-teman yang tidak menggunakan monitor LCD Tidak usah dirubah resolusinya juga tidak apa-apa Langsung saja kita setting resolusinya Dengan cara masuk di bagian menu mebook Kemudian pilih display Dan teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan untuk resolusinya ya teman-teman Dan ini saya sudah beralih menggunakan monitor LCD Selanjutnya kita setting di internetnya Masih di menu mebook Kita pilih connection Dan pilih wifi Teman-teman bisa pilih wifi nya masing-masing Dan masukkan kata sandinya Setelah wifi sudah terhubung Kita cek aplikasi-aplikasi yang lainnya Misalnya saya mau cek aplikasi youtube Di sini lancar dan tanpa ngelag ya teman-teman Kemudian kita lihat lagi playstore nya Kita diharuskan login terlebih dahulu Dan bagi teman-teman yang sudah punya akun Masing-masing bisa untuk login di playstore ini Dan playstore nya lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita coba di aplikasi 6TV Ini lancar ya teman-teman Di siaran TV1, TV2, TV3 Dan untuk channel atau saluran yang lain Teman-teman bisa coba sendiri ya Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!